Usaha kreatif merupakan sebuah bisnis yang bukan hanya bertujuan untuk keuntungan semata, namun mengedepankan imajinasi unik dan kreatif yang dibentuk dengan kreasi luar biasa, yang berbeda dengan usaha jenis lainnya. Hal ini menjadi daya tarik bagi pembeli. Salah satu usaha kreatif yang terbilang gentrik adalah Mijambret. Nah, tim PKB TV telah mengunjunginya lho. Mijambret adalah usaha kreatif di bidang kuliner yang berlokasi di Depok, Jalan Margonda Raya. Uniknya, dari rumah makan ini adalah banyaknya jeruji besi membuat kita merasa sedang terpenjara. Nah, menu makanan di sini yang sebab pedas cocok banget deh, yang menyukai masakan dengan cita rasa pedas. Menanggapi mengenai usaha kreatif, anggota Komisi 6, Siti Mukaroma, mengaku sangat mendukung adanya usaha kreatif tak hanya di kuliner saja, tetapi di kerajinan seni dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu kreatifitas muda, kreatifitas orang-orang muda, orang-orang harapan ke depan bangsa kita itu yang tentunya satu sisi harus kita dorong, harus kita betul-betul motivasi terus agar kreatifitas ini betul-betul membuat menggugah. Satu, ya menggugah konsumen untuk lebih menjadi, menikmati makanan itu. Kedua, mereka juga lebih menikmati ada keunikan-keunikan. Nah, yang juga satu tidak kalah pentingnya adalah harus taste atau rasa itu harus bisa menjadi bagian dari yang diandalkan, sehingga kalau dia, oh itu anak muda yang kreatif, itu betul-betul kreatif, bukan hanya karena perform saja, tapi juga kualitas makanan, kualitas rasa itu juga harus menjadi bagian dari bahwa layak kalau pemuda sekarang itu tidak hanya seperti yang disampaikan oleh orang-orang bahwa hanya menikmati hura-huranya saja, tapi bahwa mereka sudah berpikir hidup masa depan menjadi bagian dari kontributor perekonomian di bangsa dan juga mereka membangun inisiatif cara pola merauk ekonomi kreatif itu adalah dengan cara yang lebih baik dan lebih unik. Dan saya pikir kita kalau saya sebagai orang Komisi 6 sangat mendukung itu, artinya sisi-sisi positif ini harus kita dorong, tapi juga tentunya kita harus ingatkan kepada mereka juga bahwa sisi-sisi ini itu jangan sampai kemudian menjadi membangun ada cara pandang yang berbeda, cara pandang yang lain, bahwa harus tetap diingatkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang pansasila, negara yang bineka tunggal ika, dan negara yang tentunya punya norma-norma. Nah artinya jangan sampai ketika merasa bahwa ini kan kita bebas berekspresi, kemudian bebas berekspresi itu kemudian mereka loskan begitu saja, yang lama-lama bisa mengikis apa namanya, norma aturan atau apa ya, etitude budaya ke timurannya. Sesungguhnya usaha kreatif itu menjadi pintu pengembangan ekonomi yang saya yakin tidak akan terlalu terpengaruh dengan kondisi negara ketika misalnya negara mengalami krisis ekonomi. Sekarang gini, orang-orang yang punya kreatifitas dengan modal kecil, kemudian dia menggunakan kesempatan itu berapa namanya, industri kreatif ini adalah karena dengan, biasanya kan karena mereka keterbatasan modal, itu mereka akan lebih bisa bertahkan dalam usahanya daripada para pelaku usaha besar yang memang modalnya itu sudah miliar bahkan riliun. Karena apa? Ketika kondisi negara krisis ekonomi, maka yang akan cepat kolab adalah mereka para pengusaha besar. Tapi pelaku industri kreatif, pelaku industri kecil menengah, mereka tidak terlalu terpengaruh dengan adanya krisis ekonomi yang misalnya parah, karena apa? Mereka tidak membutuhkan modal yang besar. Satu. Kedua, pangsa-pasarnya adalah pangsa-pasar masyarakat menengah ke bawah. Jadi, justru mereka akan bisa eksis. Maka, memang menurut cara pandang saya, ketika memang dengan sebuah kesadaran betul-betul negara Indonesia memang secara global belum mampu seluruhnya masuk dalam menyiapkan diri dari pemerintah, sampai masyarakat terkecil pun belum bisa secara betul-betul all out siap menghadapi ini ya. Maka, sesungguhnya bagian dari mempertahankan hidup adalah para pelaku industri kreatif dan juga para pelaku usaha kecil menengah kembali. Terima kasih telah menonton!